Ke dunia kerja, wawasan dari kolaborasi akademisi dengan praktisi diharapkan dapat menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan kepemimpinan, pemecahan masalah, komunikasi, belajar aktif, dan adaptasi yang mumpuni. Untuk itu, kami mengajak seluruh praktisi di semua lini dunia industri untuk berkolaborasi melalui program praktisi mengajar. Dengan berpartisipasi aktif dalam program praktisi mengajar, bersama kita ciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di kajah persaingan global. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo Bapak-Ibu, salam sehat. Halo Bu Erni. Ya shalom. Bapak Ibu semua. Ya Pak Roni. Mohon Pak Roni, teman-teman di FKIP nanti kita bisa miss karena pertemuan awal ini hanya sekali untuk dosen. Betul. Tolong teman-teman di... Ya Ibu Srisna, teman-teman di Sastra. Sore Kak Bintang. Selamat sore Bu Erni. Sore Bu Masda, udah sehat. Ya, sebelum terima kasih aja Pak. Kita tunggu sampai 10.15.10 ya Bapak Ibu. Suaraku kedengeran nggak Bu Erni? Bagaimana Bu Masda? Oh, baru kedengeran ya. Tadi nggak kedengeran, tapi berarti. Oh. Iya, iya, iya. Bu Erni di mana? Saya di BAA Pak. Tadi pagi di FKIP mengajar Pak lapor. Pak Roni di mana? Oh nggak ketemu ya? Di FKIP dari pagi. Oh gitu. Berarti kita jumpa dong, jurnal-jurnal. Iya. Iya. Bang Diardo, boleh dihubungi lagi teman-teman dosen? Iya Bu, kalau Bu. Kami kontak lagi ya Bu. Iya. Sepertinya tadi ada Pak Diki deh. Selamat bergabung Pak Diki, Bu Esta. Bu Faradiba. Halo Bu Erni. Bu Esta. Pak Lona, Bu Mika, miss you. Halo. Selamat sore Bapak dan Ibu. Iya, selamat sore. Udah sehat? Selamat. Itu yang paling kurang. Puji Tuhan. Baik. Selamat siang, Bu Erni. Kita tunggu sampai 10 menit berlalu ya Bapak Ibu. Selamat siang, Bu Erni. Oke, Bu Erni. Iya, Pak Lona. Mana Ibu Nanin? Udah lihat, Bu. Belum ketemu, Bu. Iya. Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kesannya sharing di Uki luar biasa banget. Karena Jakarta, tapi bisa bertegur sapa, terus yang dilihat ini Indonesia ya. Jadi bener-bener bineka tunggal dikawangan lah di Uki. Terus senang banget bisa berkesempatan online setelah sekian ketemuan sharing online. Eh, sorry, bisa ketemu offline setelah sharing sekian banyak online. Bisa melihat langsung, belajar langsung, discuss sama teman-teman. Terus khas banget orang, anak komunikasi ya. Jadi kita semua fun, kelasnya fun, casual. Tapi sharingnya tetap penting. Jadi, saya rasa dari praktisinya juga belajar juga sih. Jadi belajar lagi, terus bisa sharing konteks, dapat insight dari adik-adik masiswanya sendiri. Jadi semoga praktisi mengajar di Uki ini bisa terus berkembang. Semakin luas lagi. Mata kuliah Mas Digital, praktisi mengajar. Salam komunikasi! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum, selamat siang, menjelang sore. Kami ucapkan kepada Ibu Ernie, Ibu dokter-dokter Anda Ernie Murniartis, selaku, Kepala Bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Kristen Indonesia, dan juga khususnya kepada Bapak Ibu dosen, juga ada Ibu dokter-dokter Anda Murniartis, Shalom, selamat siang, selamat datang pada pergiatan kita pada siang hari ini. Mungkin kita karena waktu itu telah menunjukkan, pukul 15.10, dan kita juga sedang mengusahakan, juga masih mengusahakan, mengontak Bapak Ibu dosen yang belum bergabung, mungkin kita sambil berjalan saja ya, Ibu Ernie ya, mungkin sambil menanggu Bapak Ibu dosen lainnya untuk join. Bisa kita sambil berjalan. Mungkin kita langsung mulai saja kegiatan kita pada siang hari ini. Kita akan buka terlebih dahulu dengan doa pembuka. Mungkin akan saya minta dengan kasih kepada rekan saya, Saudara Diki. Halo, Saudara Diki. diminta dengan kasih kesedihan untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Baik, sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa. Sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa menurut agama rakyat kita masing-masing. Bagi agama Kristen, izinkan saya untuk memimpin. Terima kasih Allah Bapak. Kami mengucap syukur atas maka kamu, Tuhan. Hari ini kami akan memulai pertemuan kami bertanggung-tanggung untuk berhati-hati, mengajar. Caranya Tuhan selalu mengertai dari awal hingga bertanggungan dan berakhirnya acara ini, Tuhan. Semoga akan berjalan dengan baik. Hanya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Diki, atas dan hadunya mungkin kita dalam doa pembuka. Selanjutnya kita akan melihat Bapak-Ibu video-video seputar kegiatan MBKM khususnya yang telah berjalan dan diimplementasikan di lingkungan otas Kristen Indonesia. Saya ajak Bapak-Ibu untuk melihat video yang akan kami putarkan. boleh saya persilahkan saudara saya, saudari Raky untuk memutarkan video untuk kita semua. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Indonesia bisa menjadi percontohan dunia terhadap suatu sistem pendidikan tinggi yang paling terbuka, yang paling multidisipliner dengan ekosistem yang luar biasa variatif Pak Presiden selalu mengingatkan kepada semua bahwa proses pembelajaran itu bisa terjadi dimana saja dengan siapa saja dan ini adalah kunci, esensi daripada kampus merdeka Seyogianya memang mahasiswa itu harus semakin banyak terjun di lapangan ibarat berenang itu langsung belajar di samudera itu merupakan kunci kita untuk menciptakan masa yang kompeten dan unggul Insya Allah dengan program kampus merdeka ini dengan berkotong royong kita berkolaborasi, bersinergi Insya Allah kita bisa bangun sumbernya manusia unggul untuk Indonesia yang jaya Kita ingin anak-anak Indonesia siap bekerja segera setelah lulus dari perguruan tinggi Namun berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2016 hingga 2018 8 dari 10 perusahaan di Indonesia mengeluhkan sulitnya mendapatkan lulusan siap kerja Industri menilai relevansi kemampuan para lulusan baru masih sangat rendah yakni hanya berada di angka 64% Untuk mengatasi permasalahan tersebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan berbagai terobosan diantaranya program praktisi mengajar Melalui program praktisi mengajar kolaborasi antara perguruan tinggi, dosen, dan praktisi dapat terjadi di ruang kelas sehingga mempercepat kesiapan mahasiswa untuk masuk ke dunia kerja Wawasan dari kolaborasi akademisi dengan praktisi diharapkan dapat menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan kepemimpinan pemecahan masalah, komunikasi, belajar aktif, dan adaptasi yang mumpuni Untuk itu, kami mengajak seluruh praktisi di semua lini dunia industri untuk berkolaborasi melalui program praktisi mengajar Dengan berpartisipasi aktif dalam program praktisi mengajar bersama kita ciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di kajah persaingan global Mari bergabung bersama praktisi mengajar dengan mengakses laman praktisimengajar.id Terima kasih telah menonton! Hari ini aku ke Jogja khusus untuk ke Universitas Gajah Mada karena aku ngajar sebagai dosen praktisi mengikuti program praktisi mengajar program unggulannya Kampus Merdeka Kemendiput Ristek Jadi aku seneng banget mempunyai pengalaman yang luar biasa ketemu sama para mahasiswa mengajarkan mereka materi kajian selebritas dan selain mengajar, aku juga justru banyak banget belajar karena tadi di dalam kelas mahasiswa banyak bertanya, banyak mengemukakan perspektif mereka yang akhirnya juga membuka perspektif aku jadi sangat-sangat luar biasa hari ini Bayangannya sih, aku sih ngebayangin semoga mahasiswanya tuh semangat dan excited gitu ya ngedengerin pemaparan materi aku dan ternyata sesuai ekspektasi aku seneng banget karena hari ini mahasiswanya kelihatan semangat dan mendengarkan dengan fokus materi yang aku paparkan Menurut aku sekarang, apalagi setelah era pandemi kolaborasi adalah kunci kita udah nggak bisa kerja sendiri-sendiri lagi termasuk di bisnis bisnis kalau sendiri itu nggak akan lebih impactful daripada kalau kolaborasi Terus pas sesi tanya jawab juga mereka bertanya sekali banyak hal yang sesuai dengan materi asik juga, kadang kalau aku bercanda mereka ketawa jadi kelasnya tuh bener-bener fun banget aku excited banget sama kelas hari ini dan nggak sabar pengen ketemu mereka lagi semoga bisa ngajar lagi dari awal aku tahu ada program Kampus Merdeka dan Praktisi Mengajar aku udah sangat excited waktu aku sempet dialog sama Mas Menteri aku langsung, Mas Menteri aku mau langsung registrasi ke program Praktisi Mengajar aku sangat senang ada program Kampus Merdeka karena di Kampus Merdeka ini memberikan kesempatan untuk para mahasiswa mengeksplor kemampuannya mencoba banyak hal di luar kelas dan untuk Praktisi Mengajar juga memberikan kesempatan untuk kita para praktisi sharing ilmu di dalam kelas sehingga bisa membuka perspektif baru yang lebih luas lagi untuk para mahasiswa harapannya untuk program Praktisi Mengajar semoga semakin banyak praktisi-praktisi yang bisa bergabung ke program Praktisi Mengajar ini untuk sharing ilmunya, pengalamannya yang pasti bisa sangat bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa di Indonesia dan pasti bisa terjalin terus kolaborasi antara praktisi dan dosen perguruan tinggi supaya mahasiswa juga bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi dan saya mau mengucapkan terima kasih untuk Kampus Merdeka dan program Praktisi Mengajar mulai dari saya diajak untuk berbincang dengan Mas Menteri saya mendapatkan banyak sekali insight dan ilmu baru saya banyak belajar lewat program-program Kemendik Butristek terima kasih atas kesempatannya semoga saya bisa terus berkontribusi untuk Kemendik Butristek Kampus Merdeka dan Praktisi Mengajar pengalaman aku sih sangat wow banget ya karena dari pertama lihat berita itu udah kayak pengen banget gitu ketemu langsung sama Mbak Prili-nya yang mengajar di UGM apalagi di visi pol yang MK yang saya ambil semua di visi pol gitu jadi kayak pengen lihat langsung walaupun kami nggak mengambil MK tersebut minat banget kayak ini tuh salah satu hoki seumur hidup bisa masuk kelasnya Mbak Prili kalau misalnya bisa masuk sih menarik ya dan aku juga senang banget kalau misalnya Mbak Prili bakal ada kesempatan lagi buat kesini karena menurutku kayak banyak banget insight dan kasus-kasus nyata yang diberikan dari pengalaman-pengalaman Mbak Prili gitu program Praktisi Mengajar menurut kami itu sangat bermanfaat terutama karena dengan program Praktisi Mengajar kita bisa merasakan bagaimana Praktisi utama yang sudah bergelut di dunia industri secara khusus kalau untuk kelas kami hari ini di industri entertainment itu banyak cerita yang bisa kita bagikan ke mahasiswa sehingga tidak hanya konsep-konsep saja yang kita pahami tetapi praktiknya juga dan juga industri nya pada saat ini di Indonesia ada banyak sekali praktisi-praktisi hebat ya menurut data ada 10 juta lebih dan ini baru sangat sedikit sekali yang bergabung dalam program Praktisi Mengajar tentu harapannya ada lebih banyak lagi praktisi-praktisi tersebut masuk ke dalam perguruan tinggi dan juga dosen-dosen sangat semangat dan membuka kelas untuk menampung dan berkolaborasi bersama-sama dengan praktisi-praktisi hebat yang sudah bergabung di dalam program mengapa Praktisi Mengajar itu menjadi penting karena mahasiswa membutuhkan pengalaman-pengalaman mereka sudah memiliki pengetahuan yang sangat luas sangat dalam terkait dengan teori-teori komunikasi dan sebagainya tapi mereka masih membutuhkan pengalaman dari praktisi yang memang dalam kesehariannya melakukan praktik-praktik untuk komunikasi, public speaking dan lain sebagainya jadi program ini adalah untuk mendukung program Praktisi Mengajar memperkuatnya di unitas Kejamada Sampai ketemu ya di kelas kolaborasi berikutnya Baik, tadi kita sudah bersama-sama melihat ya Bapak-Ibu beberapa video terkait program Praktisi Mengajar dan juga tadi ada disebutkan juga kenapa perlu diadakan MPKM di lingkungan perguruan tinggi khususnya praktisi mengajar bahkan tadinya Bapak-Ibu asik ya bisa berkolaborasi dengan beberapa figur terkenal yang bisa kita ajak join untuk mengajar di kelas kita terikutnya contohnya Mbak Frili Rantikon Cuma yang mengajar pada ilmu komunikasi atau kuliah pada program studi ilmu komunikasi seperti itu selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak-Ibu karena mungkin jika nanti di akhir-akhir kami paham juga Bapak-Ibu mungkin ada beberapa kesibukan lagi mungkin sebelum itu kita abadikan dulu momen ini mungkin akan saya langsung pimpin abah-abahnya mohon kepada Bapak-Ibu yang belum membuka kamera untuk bisa kesediaan hatinya untuk on-camp ada Miss Mika mohon Miss Mika untuk bisa on-camp ada Bu Estalia juga belum 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 on-camp saya akan hitung 1-3 mungkin mohon bantuan kepada Bapak Rafi nanti untuk screenshot ya mungkin kita akan melakukan dua kali pertama kita senyum terlebih dahulu Bapak-Ibu depan kamera dan saya hitung 1-2-3 oke selanjutnya kita akan akan pose kuki unggul ya Bapak-Ibu mungkin seperti ini oke saya akan hitung 1-2-3 oke terima kasih Bapak-Ibu semua dan Pak Rafi selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam segi inti pada kegiatan kita yang hari ini yaitu pemaparan materi terputar praktisi mengajar oleh koordinator praktisi mengajar Universitas Kristen Indonesia sekaligus kepala bagian mereka belajar kampus merdeka yaitu Ibu dokter dokter Anda Ernie Murniati SHMPT kepada Ibu Ernie waktu dan tempat dipersilakan baik terima kasih Bang Dodo Bang Deardo terima kasih Pak Rafi Shalom selamat sore Bapak-Ibu selamat sore Bu Erita Bapak-Ibu Pak Lona Bapak-Ibu Ernie yang cantik dan baik hati iya Bu Esta Pak Roni Bu Faradiba Bu Masjid Bu Nakin sore Bu Ernie Bintang Pak Thompson Pak Wadek Pak Wadek kemudian siapa ini Pak Nurul Mahmud Umar Mahmuda Umar oh Ibu ya kemudian Ibu Mika Buka Prodi Ibu Srisna Iman Pak Iman dan semua yang hadir hari ini terima kasih Bapak-Ibu hari ini kita pertemuan pertama untuk para dosen yang kelasnya lolos dalam program praktisi mengajar begitu Bapak-Ibu iya salam hormat dari Bapak pimpinan kita Pak Rektor dan juga Bapak WRAI dan juga Kepala BAA yang saat ini masih dalam kesibukannya masing-masing namun mengingat waktu kita akan bisa segera melaksikan dan melihat seperti apa perkembangan dari praktisi mengajar yang ada di kampus kita mohon izin di-share Pak Rafqi iya ke yang pertama mungkin Pak Bapak-Ibu ini kita akan masuk kepada bagaimana kita mengelola kelas kolaborasi namun sebelumnya kami menyampaikan bahwa kegiatan ini termasuk hari ini adalah memang proses di dalam progres pelaksanaan praktisi mengajar di Universitas Kristen Indonesia yang saat ini sudah masuk kepada tahap angkatan ketiga next ya salam hormat dari Bapak Rektor Dr. Daniswara Kaharjono SHMH yang juga mendukung kegiatan ini dan juga dari wakil rektor bidang akademik dan inovasi Bapak Dr. Hulman Panjaitan SHMH saya sendiri Erni Murniarti yang menjadi koordinator dari praktisi mengajar angkatan tiga ini Next, inilah Bapak-Ibu dosen yang mendaftar pada angkatan 3. Angkatan 3 ya Bapak-Ibu ya, praktisi mengajar 3, dosen yang membuka akun adalah 58. Dosen, kemudian yang terdaftar setelah kita cek dari praktis mengajar 3 adalah 106 mata kuliah yang terdaftar. Lalu berapa banyakkah yang tertarik? Ada 275 praktisi yang tertarik untuk mengikuti kolaborasi di UKI. Ini yang kami lihat pada akun praktisi mengajar universitas. Dan ada 7 fakultas Bapak-Ibu ternyata yang memang mengirimkan 106 mata kuliah ini. Yaitu FKIP, Fakultas Sastra dan Bahasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fisipol, Fakultas Teknik, dan Fakultas Fokasi. Next. Nah, pada saat ini kita ucapkan selamat nih, kita tepuk tangan dulu Bapak-Ibu bersyukur kepada Tuhan, Bapak-Bapak semuanya yang ada, yang lolos, dan sudah diumumkan secara resmi di laman praktisi mengajar pusat. Ini adalah rencana kelas kolaborasi RKK yang lolos seleksi pada angkatan ketiga. Next. Yang lolos seleksi ada 38 kolaborasi, 23 dosen kolaborator, 45 praktisi, dan 6 fakultas FKIP, FSB, Fakultas Hukum, Fisipol, FT, dan Fokasi. Kemudian ada 12 program studi Bapak-Ibu. Kiranya ke depan kita bisa lebih banyak lagi RKK yang kita kirimkan dan dimulai untuk kita membuka akun dan mengupload RKK itu lebih awal. Next. Dari 6 fakultas tersebut, yang pertama dan yang paling banyak, tepuk tangan juga ini, buat Fakultas Beguruan dan Ilmu Pendidikan ada 14 RKK yang lolos. Siapakah mereka? Mari kita lihat Bapak-Ibu. Yang pertama adalah dari program studi biologi. Program studi biologi dengan mata kuliah ilmu lingkungan. dosennya adalah Dr. Bintang R. Simbolon dan berkolaborasi dengan Dr. Sunarto M. HUM. Dengan kelas kolaborasi, praktisinya adalah CEO PT. Rayun Mitra Merdeka, yaitu Febrian Syah Syaputra. Next. Selamat Ibu Bintang. Yang kedua adalah program studi pendidikan agama Kristen. Pak Pendeta, Dr. Stephanus MTH, sebanyak dua kelas, yaitu mata kuliah Dogmatika I dan Pembimbing Perjanjian Baru. Dengan kelas kolaborasi, data praktisinya adalah Pendeta Joel Jeffrey Manalu, Gembala Jemaat GBI New Life Communities Gading Serpong, Tangerang. Selamat Pak Stek. Selanjutnya adalah Ibu Kristina Metallica Samosir, SPD-MPD, mendapatkan dua kelas RKK, yaitu profesi keguruan dan teori belajar dan penerapannya dalam PAP. Kolaboratornya atau praktisinya adalah Fena Roy Marfan Napitupulu, Penyuluh Agama Kristen Non-PNS, Kementerian Agama, dan Deddy Panggabean, Professional Development and Curriculum, Enrismen, dari Kantor Pusat SDHSLH. Next. Selamat Ibu Meta. Berikutnya adalah Bapak Rony Gunawan, yang sangat rajin, sebetulnya mengisi RKK, ada lima RKK beliau masukkan, tetapi Tuhan mengizinkan satu RKK lolos. Selamat Pak Rony, yaitu mata kuliah bimbingan dan konseling keluarga, dengan kolaborasi dengan praktisi, Nike Wahyuni M. Psikologi, ketua dua akbin cabang kota Pekanbaru. Selamat Pak Rony. Next. Bapak Andreas Rian Nugroho, satu RKK, dari Prodi Bimbingan dan Konseling, yaitu media pembelajaran BK, dengan praktisinya Nurul Mahmudah Umar, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dari Kota Balikpapan. Selamat Ibu Nurul, sepertinya ada di dalam grup ini, terima kasih kehadirannya. Terima kasih. Iya, terima kasih dari Balikpapan hadir ya. Baik, next. Masih dari program bimbingan konseling, Ibu Esta Wigunawati, S Psikologi MA, yaitu pengantar psikologi, dengan praktisi Putria Prima Renta, psikologi, M psikologi, dan psikolog. Dari psikolog, Prima Tama Psikologi. Wah, hebat, hebat. Selamat, Bu Esta. Selanjutnya adalah Ibu Dr. Ernie Murniarti, MPD, yaitu satu RKK di FKIP, dengan mata kuliah profesi keguruan, dengan praktisinya adalah Bapak Mas Hudi, MPD, yang saat ini menjadi kepala sekolah di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Terima kasih. Selanjutnya adalah program studi fisika. Selamat, Ibu Faradiba, SSI, MSC, sebanyak tiga RKK di Prodi Fisika, yaitu elektronika, yang kedua fisika komputasi dan aplikasinya, dan yang ketiga metode pengukuran fisika, dengan kolaborasi, dengan praktisi Ludwig Zed, dan dari BPSRI, dan Denny Christian dari PT. Markindo Karaka Teknik. Selamat, Ibu Faradiba, ada ikut ya. Dan masih dari program studi fisika, selamat untuk Bapak Manogari Sianturi, SSMT, satu RKK di Prodi Fisika, yaitu fisika material dan perkembangannya, dengan praktisi Arief Hidayat dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, dari BRIN. Selamat, Pak Manogari. Selanjutnya. Masih program studi fisika, Pak Taat Buswantoro, dengan satu RKK fisika medik, dengan kolaborator dari praktisi yang bernama Astri Supa Supratman, fisikawan medik RSUD, Dr. Doris Silvanus, Kalimantan Tengah. Selamat, Pak Taat. Sekarang masuk kepada Fakultas Bahasa dan Sastra dengan tujuh kolaborasi. Luar biasa. Sastra sekali masuk, langsung melejit ya. Selamat buat wadik dan dekannya ini. Ibu Susan, program studi Sastra Inggris, Ibu Susane Ahasitoha, SSMA, satu RKK, bisnis Inggris, dengan praktisi Kenny Dewi Juwita, Ketua Yayasan Graha Widya Arta. Selamat, Ibu, Mem. Kemudian, Bapak Gunawan Tambun Saribu, SSMSAS, dari Prodi Sastra Inggris juga, dengan dua RKK, yaitu English-Indonesia Translation dan Literacy Translation, dengan praktisi Muhammad Irfan Verlanda, Certified Translator at PT Post Logistics Indonesia. Dan juga, Bapak Antonius Tri Setia Yanto, dari BPK Gunung Mulia. Selamat. Dan berikutnya, Ibu Kaprodi kita, Mike Wijaya Saragi, SSM HUM, dengan RKK, satu, yaitu Workshop on Creative Writing I. Dan praktisinya ada dua, Antonius Tri Sulis Tianto, dari Gunung Mulia, dan Agus Dwi Ertata, dari Edwin. Editor Konten Marketing Kompas Cyber Media. Selamat, Ibu, Mike. Dan berikutnya, Dr. Mazda Rusti Simatupang, Mazda Surti Simatupang, SPDM HUM, ada dua RKK. Ih, fotonya mudah banget. Yaitu, dua RKK, English Morfology, dan Indonesian English Translation, dengan praktisi, ada dua juga, Kenny Dewi Juwita, dari Graha Widya Arta, dan Elytri Suryati, dari Excellent In-House Training. Masih dari Sastra Inggris, Ibu Srisna Lahai, SSM HUM, Indonesian Language for Foreign Speakers, BIPA, dengan praktisinya ada dua, Iksanur Iman Faris, dari Balai Bahasa UPI, dan Juwita Elmi Nasaragi, pengantar BIPA Mandiri. Selamat, Ibu Srisna. Sekali masuk, langsung dapet ya. Selanjutnya, dari Fakultas Hukum, Pak Dekan, Pak Wadek, kami sampaikan ada penurunan sedikit nih Fakultas Hukum, semoga tahun depan, November ini lebih banyak lagi. Kali ini, Fakultas Hukum dapat enam RKK, puji Tuhan, yang lalu juara satu, Pak. Fakultas Hukum paling banyak, PM2. Kali ini, nanti berikutnya lebih banyak lagi. Fakultas Hukum ada enam RKK, yaitu Ibu Nanin Kuswidi Astuti, SHMHMM, Bahasa Indonesia Hukum, satu RKK, dengan praktisi Farida Az-Zahra, tenaga ahli DPR RI. Wih, berapa. Yang berikutnya adalah Bapak Hapusan Sinaga, SHMH, dengan tiga RKK lolos, hak asasi manusia, kelas pertama, hak asasi manusia, kelas kedua, dan hukum alternatif penyelesaian sengketa dan teknik negosiasi. Dan praktisinya di sini ada enam, Bapak Ibu. Gustaf Fardani Yusuf, dari Officer ASEAN Headquarters, kemudian Isna Fatima, dari Deputi Internasional Indonesian Center of Environment Law, kemudian Ni Nengah Budawati, Direktur LBH Bali, Women Crisis Center. Waduh, keren ya. Kemudian Farida Az-Zahra, tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian Nova Angelina Silalahi, dari PT Jakarta Profetindo, dan Nasrul Saftiar Dongoran. Dari mana ya? Saya belum terlihat. Ada enam praktisi yang mendampingi Pak Hapusan Sinaga. Selamat Pak Hapusan. Selanjutnya, Bapak Lona Yohanes, ini dosen yang selalu lolos RKK-nya ya Pak ya. Selamat Pak. Kali ini satu RKK hukum acara perdata dengan berkolaborasi pada dua praktisi, yaitu Bapak Martin Roy, dari Martin Roy Simbangun Song Laufim, dan Nova Laura Sasube SHMH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Seragen. Selamat Pak Lona. Satu lagi masih ada, yaitu ditutup oleh Bapak Wakil Dekan, Pak Thompson Situmeyang SHMH, sebanyak satu RKK hukum administrasi negara dengan berkolaborasi dengan praktisi Rinkin Angge Tringginas, supervisor pada legal compliance PT Semen Batubara TBK. Selamat, walaupun selamat. Selamat ya Pak Thompson. Semoga tahun depan lebih banyak lagi. Lanjut, setelah fakultas hukum, ada satu yang lolos di fakultas teknik. Semoga Pak Diki, kalau ada bergabung dengan kita, yaitu atas nama Dr. Manogari Sianturi SSIMT, yaitu mata kuliah korosi dengan praktisi bernama Sri Rahayu dari BRIN. Selamat, Pak. Lalu berikutnya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lolos lima RKK, yaitu studi lingkungan global dari ilmu hubungan internasional dengan dosen familia Novita Simanjuntak, Dr. Familia dengan praktisi Erinia Permata Asri, pengawas lingkungan hidup, dan Idewa Gede Adi Surya Yuda, PT PAL Indonesia. Selamat, Ibu Fam. Berikutnya, Ibu Marcelia Gloria Narida dari Ilmu Komunikasi, lolos dua RKK, yaitu hubungan media dan media sosial. Lalu yang kedua, teknologi komunikasi dan informasi dengan praktisi Gilang Refi Hernanda, General Manager of Media and KOL dari ptvideo.com, video. Lalu M. Dery Laksamana Putra, Senior Manager dari Regional Tokyo Office, masih lolos yang kemarin ya, sukses ya Ibu Marcelia, selamat. Selanjutnya adalah Ibu Inda Novita Sari dari Ilmu Politik, lolos dua RKK, selamat Ibu. Mata kuliah konflik dan konsensus politik, metode penelitian sosial dan politik. Sementara praktisinya adalah Definitif Kartini Menrova MIP, peneliti, dan Rangga Eka Saputra MIKOM, Litbang Kompas. Selamat Ibu Inda, Ibu Ovid. Berikutnya, Fakultas Vokasi. Ada lima peningkatan luar biasa, tepuk tangan buat vokasi. Tahun lalu, semester lalu cuma lolos satu, kali ini ada lima. Selamat Ibu Erita, dan Pak Max Dekan. Ibu Nurse Erita Sitorus M. Kep, dua RKK, yaitu Keperawatan Jiwa dan Psikologi, dengan praktisi Ema Desi Naediwati S. Kep, NS M. Kep, dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihun, Provinsi Kalimantan Selatan. Wow, selamat Ibu Erita dan Dev Liantri Bandoro, dan sebagai psikolog klinis. Berikutnya, wah saya lagi nih, satu RKK, yaitu kewirausahaan di program Sudi Keperawatan, dengan berkolaborasi dengan Bapak Maksimartin Lita Mahuputi, CEO Human Resources Advisor and Training. Kemudian selanjutnya, wah Pak Taat lagi mengajak di fisioterapi ternyata ya Pak, ada dua RKK lagi, yaitu Fisika Terapan, ada dua kelas, dengan praktisi Nur Atika, Fisikawan Medik Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Kalimantan Barat, dan Yusida Hariyani, Fisikawan Medik Rumah Sakit Islam, Jemur Sari, Surabaya. Selamat, Pak Taat. Iya, demikian Bapak Ibu, ke-38 RKK yang sudah lolos dan harus kita pertanggungjawabkan untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada pedoman praktisi mengajar. Selanjutnya adalah apa yang akan kita lakukan berikutnya Bapak Ibu, setelah kita dinyatakan lolos, maka satu dosen menyiapkan satu PIC kelas, yaitu mahasiswa atau mahasiswi. Ya, bisa dikatakan sebagai ketua kelas di mata kuliahnya Bapak Ibu, yang akan kami bintekkan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 pukul 15. Jadi, perwakilan kelas ini Bapak Ibu akan membantu Bapak Ibu dan kita bintek bagaimanakah mendukung kegiatan kelas praktisi ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam buku panduan. Undangan akan segera menyusul, nama-nama akan segera mulai hari ini kami akan mintakan kepada Bapak Ibu dilengkapi dengan data kontak yang bisa kami komunikasikan. Kemudian berikutnya Pak Rafqi, open ceremony kita rencanakan dilaksanakan tanggal 27 Oktober. Lama ya Bapak Ibu, masih banyak persiapan kita dan perkuliahan kita akan mulai berkolaborasi pada tanggal 30 Oktober. Mengapa Bapak Ibu, yaitu pada pertemuan ke-9 setelah UTS Bapak Ibu? Kalau ada yang bertanya nanti, bolehkah sebelum UTS? Boleh, tapi ada ketentuannya. Seperti itu Bapak Ibu, nanti kita akan melakukan kelas kolaborasi dimulai pada pertemuan ke-9, tapi menyesuaikan dengan Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mulai perkuliahan tanggal 4 September, maka ini maju satu minggu ke depan. Tidak masalah. Jadi tidak harus sama-sama ya Bapak Ibu, tidak harus bersama-sama tapi harus sama-sama selesai. Begitu. Kemudian, sekian dan terima kasih. Untuk itu Bapak Ibu, kami ingin mencoba share link dari akun praktisi mengajar universitas sebelum kita buka sesi tanya-jawab. Mohon dibantu Pak Rafqi untuk membuka akun praktisi mengajar universitas. Pak Taat, ini top score ya. Baik, ini Bapak Ibu akun universitas praktisi mengajar.uk.ac.id. Boleh langsung ke dosennya Pak. Periode dulu, periode. Periode, ya, praktisi. Periode 3. Iya. Kemudian, Coba kita turun ke bawah. Apakah sudah diumumkan di grup? Oh, ternyata belum. Masih dengan status yang lama. Boleh generate invoice? Iya. Periode, Pak. Yes. Boleh geser ke kanan. Iya. Yang paling kiri, Bapak Ibu. Nah, seperti inilah nanti dari LPDP yang memang akan kita dapatkan, Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang tertutup ya, Bapak Ibu. Inilah yang didapatkan oleh Uki dari LPDP untuk melaksanakan operasional dari praktisi mengajar 3. Boleh periode 2, Pak? Generate lagi. Klik generate ke kanan. Yes, inilah yang dikelola oleh Uki, yaitu sebesar sekian, Bapak Ibu, generate invoice kita dengan menggunakan dana LPDP, di mana sampai saat ini pun masih menunggu proses pencairan. Karena kita masih menunggu proses dengan prosedur yang ada di dikti. Demikian, Bapak Ibu, yang bisa kami sampaikan. Dan mengenai pedoman secara detail, apa yang harus dilakukan, boleh stop share, Pak Rafi. Nanti secara detail, apa yang harus dilakukan oleh dosen, dan apa yang harus dilakukan oleh praktisi, pada saat ini kami akan mengirimkan pedoman praktisi mengajar 3, Bapak Ibu, baik di dalam link Zoom ini, maupun di grup WA kita. Dan selanjutnya, Bapak Ibu boleh bertanya detail, karena waktu kita untuk memulai praktisi kelas kolaborasi itu masih ada waktu 6 sampai 7 pertemuan ke depan. Demikian dari saya. Terima kasih, Bang Diardo, bisa kita buka sesi pertanyaan dan tanya-jawab serta diskusi. Dan mohon izin, Pak Rafi boleh di-share di grup ini tentang buku pedoman praktisi mengajar 3, termasuk PPT-nya. Terima kasih. Oh iya, PPT-nya, boleh-boleh. Baik, ya nanti kita kirim ya. Baik, terima kasih Pak Diardo, kami kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Ernie atas pemaparan materinya terhadap praktisi mengajar Akatan 3 Tahun 2023. Selanjutnya dari pemaparan oleh Ibu Ernie, Apakah Bapak, Ibu, dosen, kalian ada yang ingin bertanya? Atau mungkin menyampaikan sesuatu? Boleh menggunakan fitur RISEN-nya ya Bapak-Ibu? Saya mau bertanya. Ya, Bu Bintang, Buker silakan Ibu. Ya, kalau melihat jadwal, kita kan baru mulai kuliah minggu ini, pertemuan yang pertama. Jadi kalau melihat jadwal, belum pertemuan yang ke-9, bagaimana solusinya? Apakah kami memberikan double perkuliahan untuk mengejar ketertinggalan minggu lalu, atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Bintang. Mungkin boleh langsung dijawab, Ibu Ernie. Masih di-newt, Bu. Terima kasih pertanyaannya Ibu Bintang. Itu adalah perkiraan kita untuk memulai kelas di pertemuan 9, Bu. Kalau kita membuka pertemuan mulai tanggal 11 hari ini, karena di Fakultas Hukum sendiri sudah mulai pada tanggal 4 September lalu ya, maka kalau sekarang hari ini adalah pertemuan pertama kita perkirakan, karena sebagian besar hari ini, maka pertemuan ke-8-nya adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti bisa dia dimulai di November awal, Bu Bintang. Jadi fleksibel saja. Yang pasti nanti hari Rabu, kami akan membintek ketua kelas dari kelas Ibu. Karena ada banyak yang dilakukan di sana. Setelah ini, Pak Rafki nanti akan menjelaskan apa sih tugasnya PIC itu ya, Pak Rafki ya. Apa yang harus mereka siapkan, yang gitu-gitu Pak, nanti dijelaskan ya. Supaya PIC itu bisa diberikan datanya, nanti kami akan bintek. Kalau untuk tanggalnya itu fleksibel, tetapi kita sudah sepakat itu di atas pertemuan setelah UTS. Seperti itu. Sehingga kita bekali dulu, kita beritahu mahasiswa bahwa akan ada kolaborasi dengan praktisi mengajar. Seperti itu. Dan para praktisi tidak memberikan ujian. Tidak memberi nilai. Mereka pure sharing knowledge. Mereka sharing ilmu bahkan kalau ada tantangan, kalau diajak ke kantornya gitu, wah senang sekali. Apalagi dari biologi ya, yang lalu itu sampai datang ke mana itu? Ke kimia pharma. Wah senang sekali mahasiswa. Dibawa oleh praktisinya ke kantor beliau. Melihat seperti apa kimia pharma. Hebat. Sangat excited buat mahasiswa. Demikian ya Bu Bintang. Terima kasih. Ya fleksibel ya Kak. Oke. Baik. Selanjutnya, silakan kembali Pak Ibu. Izin Pak Rafki. Ya. Saya mau bertanya Pak. Ya Pak Tariq untuk. Ya untuk kolaborator yang online. Nah itu kan, kita kan masih menggunakan Microsoft Teams ya. Nah apakah nanti ada akun khusus untuk kolaborator kami yang sifatnya online gitu, akun Teams khusus yang disediakan oleh Uki. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Taat. Nanti untuk penggunaan perkuliahan yang online, kita sediakan Zoom. Yang memang disediakan oleh Dikti Pak. Jadi kita diberikan biaya operasional untuk berlangganan Zoom. Bagi yang memang di luar pulau. Sebab anggaran dari LPDP tidak mungkin untuk mendatangkan mereka ke sini. Apalagi saya, Bu, yang profesi keguruan itu dosennya ada di Kuala Lumpur. Jadi saya tidak mungkin mendatangkan beliau dari Kuala Lumpur ke sini. Tapi kalau mahasiswa kita mau ke Kuala Lumpur, silahkan aja. Seperti itu Pak. Pak Taat. Oke baik. Berarti pertemuannya pakai platform Zoom ya, Bu. Bukan Teams yang kita punya ya, Bu. Tapi kalau Bapak Ibu lebih nyaman pakai Teams pun tidak ada masalah. Tetapi kami sarankan Zoom karena nanti akan ada logbook yang harus diisi oleh praktisi. Yang memang logbooknya praktisi ini juga akan kami minta pertanggung jawabannya kepada dosen. Karena dosen yang sangat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan praktisi. Namun untuk membantu para dosen, kita memberdayakan satu PIC kelas. Begitu, Pak Taat. Offline juga begitu. Offline juga sama. Kita membutuhkan PIC kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Kita offline ya. Demikian, Pak Taat. Izin menambahkan, Bu Ernie. Iya. Izin menjawab, Pak Taat. Kalau kita berkaca dari pengalaman tahun lalu, jadi kita nanti ada satu link Zoom. Nah, di kedepan ini kita ada banyak link Zoom atau satu aja nih, Bu Ernie? Kita akan upayakan. Karena memang hasil Monev yang kemarin itu menjadi masalah, maka kita akan menyiapkan beberapa link Zoom. Jadi, kita mohon kepada Bapak Ibu dosen PIC kelas. Jadi, ada form request Zoom. Jadi, minimal Hamin 2 atau Hamin 3. PIC kelasnya request aja. Nanti kita buat grup khusus PIC kelas. Nanti diarahkan sama Pak Diki, Bang Diardo, sama Ravki. Nanti kita atur jadwal Zoom-nya biar nggak tabrakan jadwalnya. Dan mohon Bapak Ibu jangan dadakan nih, Bapak Ibu. Kadang di pengalaman tahun lalu, pagi baru ngabarin. Ah, minta Zoom nanti malam ya, De. Padahal itu udah ada yang ngeboking dosen lain gitu, Bapak Ibu. Jadi, mungkin alternatifnya ketika Zoom-nya tabrakan, Bapak Ibu bisa mengarahkan ke Zoom pribadi atau MS Teams. Asal ada rekamannya, Bu Ernie. Seperti itu, Pak Taat. Ya, baik, Bapak. Kalau misalkan kami, supaya menghindari tabrakan Zoom itu dengan dosen-dosen lain, apakah kalau misalkan kita minta praktisinya diberi akun Microsoft Teams gitu, apakah bisa ya? Sangat bisa, Pak. Sangat bisa, Pak. Beliau bisa menjadi guest atau bisa bahkan menjadi member. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Berarti koordinasinya langsung ke bagian UPSI atau ke MBKM terlebih dahulu? Nanti ke MBKM, Pak. Karena kita akan rekap siapa saja yang akan ke Teams. Karena kan kita 38 dosen ya. Eh, 38 dosen. 23 dosen dengan 38 kelas. Gitu. Zoom juga begitu. Kalau waktunya sudah pasti, setiap hari Jumat, misalnya akan kita atur supaya Zoom-nya tidak bertumpang tinggi. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, silakan. Sepertinya Ibu Mika mau bertanya itu. Selanjutnya, kepada Mika, saya dapat menyampaikan pertanyaan. Dipersilakan, Mas Mika. Terima kasih, Pak Diardo. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Misa. Oke. Iya, izin bertanya, Bu Ernie. Yang pertama, mungkin terkait sarana. Nah, tadi kebetulan video yang diputar pengalaman praktisi mengajar yang kedua itu di video conference ya. Nah, apakah terkait yang offline untuk PM3 ini kita juga bisa request semuanya. Conference atau ada beberapa tempat yang support dan representatif. yang diuki yang memang, kalau bisa standarnya sama karena gimana ruang gerak yang cukup ya. Kalau mungkin ruangannya kan sejauh ini tersebar. Halo, Mika. Yang representatif. Putus-putus. Tidak tanya, Mika. Internet connect. Ini pakai Wi-Fi. Sekarang sudah. Halo, Mika. Sekarang bagaimana? Masih putus-putus? Sekarang sudah lancar. Saya ulangin yang pertanyaan saya lebih ke sarana dan prasarana. Apakah kalau tadi online disediakan Zoom, apakah kalau offline disediakan juga beberapa ruangan yang bisa kita jadikan tempat untuk pelaksanaan kelas kolaborasi? Karena kalau kami kebetulan ada lintas jonasi perkuliahan selama ini dan kelengkapan sarana-prasarana di ruangan yang satu itu berbeda dengan yang lainnya. Jadi kami sih sebenarnya berharap ada beberapa tempat yang representatif yang bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan kelas kolaborasi. Itu yang pertama. Lalu pertanyaan kedua, saya tadi karena sambil rapat, mohon maaf tadi ada biaya Bu Erni, apakah yang tadi angka 14 juta itu angka honor ke praktisi? Itu pertanyaan saya. Lalu kalau ada satu kelas, dua praktisi, otomatis bagaimana teknisnya? Karena para praktisi bertanya tapi saya bilang saya belum bisa menjawab terkait hal tersebut. Lalu yang mekanismenya apakah negara yang mentransfer atau UKI-nya supaya paling enggak kami tidak salah menjawab. Lalu yang terakhir apakah ada luaran yang maksudnya yang di standarkan gitu loh oleh negara terkait apa yang seharusnya dihasilkan oleh kelas kolaborasi ini? Atau semuanya dikembalikan pada capaian pembelajaran mata kuliah saja? Supaya jelas target kami dalam sosialisasi ke praktisi mengajarnya juga. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Diardo. Terima kasih Bu Mika sekalian ya Bapak Ibu untuk sarana-prasarana karena memang kita sudah ada kelas, jam pembelajaran, dan juga ruang kelas kita. Bisa memanfaatkan itu Bu apabila memang representatif. Namun ada beberapa memang yang kadang-kadang ya seperti saya tadi di kelas di lantai tiga, AC-nya pun tak menyala tapi tidak terasa bahkan kami kepanasan. Itu nanti akan kita akomodir ya Pak Raffi Bang Diardo ya karena memang seperti kelas yang lalu itu kenapa ada yang di VIKON karena memang saat itu bergabung beberapa kelas dan kita buat di pertemuan terakhir adalah bentuknya seminar. Jadi kita belum masuk ke metodologi nih baru pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi nanti soal kelas kita akan mohonkan kalau memang tidak representatif yang di kelas masing-masing mungkin kita akan konsentrasikan mungkin misalnya di sekitaran FKIP misalnya gitu kan. Atau di sekitar Fakultas Hukum atau seperti apa nanti kami akan memastikan itu Bu Mika akan kita umumkan secara lengkap di grup dosen. Kemudian yang kedua adalah tentang apa tadi Bu yang kedua? Honor praktisi itu sudah ada platformnya dari Dikti. Dan ada dua sistemnya ada yang pro bono dan pro bono yaitu ada yang berbayar atau tidak berbayar praktisinya pada saat mengisi form. Dan nanti akan ditransferkan ke UKI semuanya dan UKI yang memotongkan pajak PPH-nya lalu mentransfer kepada para praktisi dengan melampirkan bukti transfernya melaporkan ke praktisi mengajar pusat. Ya puji Tuhan sampai saat ini kita masih dipercaya dengan menjadi penyelenggara praktisi mengajar. Karena dari pertemuan yang lalu praktisi mengajar yang kampus yang lolos bukannya bertambah malah berkurang Bu. Mungkin karena dilihat bagaimana mereka keseriusannya dalam mengikuti alur-alur laporan. Sampai saat ini contoh praktisi 2 saja, PM 2 saja belum ada pencairan ya Bu Erita. Tolong disampaikan kepada para praktisinya. Namun percayalah kemarin kami sudah diundang bahwa pasti akan cahir tetapi masih menunggu proses. Sampai saat ini UKI ada di daftar perguruan tinggi yang kolaboratif. Artinya apa yang diperintahkan minta laporan kemajuan dan sebagainya kita tidak pernah terlambat. Lalu yang ketiga adalah tentang, apa tadi ada empat kayaknya. Target luaran Bu. Luaran. Luarannya adalah tercapainya capaian pembelajaran dan nanti akan ada modifikasi sedikit di RPS Bapak Ibu. Jadi nanti, ini kan kita sudah mengirim RKK di awal. Nanti pada saat kita ada monef dan sebelum pencairan, maka kita akan diminta dari reviewer pusat harus ada perubahan dari misalnya Ibu Paradiba menawarkan pertemuan 9 sampai ke 14. Nah, ada perubahan tentang keberadaan kolaborasi itu, kolaborator itu di RPS hanya itu saja. Jadi tidak signifikan perubahannya seperti itu. Nanti boleh misalnya link video dari kelas kolaborasi dimasukkan di pertemuan itu untuk adik-adik kelas berikutnya, kira-kira begitu. Nah, itu salah satu contohnya Bapak Ibu. Jadi luarannya tidak berupa hal-hal yang sifatnya harus jurnal dan seterusnya seperti itu. Tidak cukup ketercapaian dari capaian pembelajaran yang lebih menarik dan lebih membuka wawasan dari para mahasiswa. Sudah terjawab semua, Bu? Sip. Pada PM berikutnya dari sastra harus... Tenggung satu. Kiranya ya. Baik. Ketawa. Kita semua senang. Baik. Terima kasih. Silakan. Pak Diardo ada yang lagi? Baik. Terima kasih, Ms. Mikkel, atas pertanyaannya. Selanjutnya kita akan kolom chat ya, Ibu Ernie. Di sini, tadi mungkin terkait jadwal ya. Kita akan kembali terkait jadwal. Ini dari Ibu Serista. Ada bertanya, Ibu. Beliau ada tiga sesi dengan praktisi. Yang sudah dilakukan, bahkan sebelum sesi ke sembilan. Bagaimana itu ya, Ibu Ernie? Oh iya. Diperbolehkan. Diperbolehkan, Bu. Tidak apa-apa. Diperbolehkan. Bahkan nanti opening ceremonial kita pun bisa berubah. Seperti itu. Bisa lebih awal malahan. Seperti itu. Tidak apa-apa, Bu. Karena masa kita adalah sampai kepada 31 Desember, Bu. Bapak, Ibu. Jadi, sangat fleksibel sekali masalah waktu ya. Karena para praktisi ini kan orang yang sibuk ya. Dan mempunyai profesi tersendiri ya, teman-teman ya, Bu Paradiba ya. Tentu kita tidak bisa memaksakan jam yang kita mau. Kita tetap harus bisa fleksibel dan menerima istilahnya dan kesediaan anak-anak mahasiswa kita dengan waktu yang kita tentukan bersama. Dan waktunya tidak boleh kurang dari 12 jam. Seperti itu. Baik, Bu Erna. Jadi, untuk kelas mungkin... Bisa ya, boleh ya. Kelas mungkin fleksibel ya, Ibu. Asal yang penting kita tidak sampai lewat dari batas waktu, yaitu 31 Desember 2023. Oke, baik. Selanjutnya... Ya, dong. Mau bertanya, boleh? Boleh, Bu. Bu Basah. Tapi sebentar kita ke pertanyaan Ibu Paradiba terlebih dahulu ya, Bu Basah. Ya, silakan. Ada di kolom chat. Ijin saya membacakan untuk kita. Ijin bertanya, Bu Erna. Seperti yang sudah disinggung di awal, bila praktisi mulai di pertemuan enam, dalam kurung sebelum opening ceremonial, seperti apa syarat dan ketentuannya? Mohon mahu, Mas Didi. Iya, Ibu Paradiba, mungkin pertanyaannya kurang lebih sama dengan Ibu Srisni ya. ya, Ibu Srisni ya. Nanti dimulai sebelum open ceremony. Ya, tidak apa-apa, Bu. Waktu itu kelas saya saja dua minggu sebelum open ceremony sudah berjalan, karena memang praktisinya mau berangkat ke Swiss. Jadi, saya sudah izin dan saya sudah bertanya kepada praktisi pusat, Bu, praktisi saya tanggal sekian-sekian sudah ke Swiss. Bolehkah saya dahulu, mendahulukan, gitu. Diperkenankan, Bu. Tetapi, jangan lupa logbooknya diisi. Nah, nanti logbooknya itu ada penjelasan dari Pak Diardo. Apa sih yang harus disiapkan oleh PIC kelas yang memang harus dikawal oleh dosen. Setiap pertemuan, setiap pertemuan itu harus ada. Ya, kalau tidak salah ya, nanti dilengkapi ya Pak Rafki. Sepuluh menit pertama itu video di awal ya, yang dilengkapi dengan, nanti simulasi kok Pak Rafki. Harus dilengkapi dengan Zoom, dengan ada timernya dan date harinya dan seterusnya begitu. Lalu link perkuliahan, presensi, lalu sepuluh menit sebelum selesai. Sepuluh apa lima menit ya, saya lupa. Lalu nanti ada foto. Oleh praktisinya, ada yang memfoto dari pihak lain atau foto sendiri yang memang beliau di depan, kalau online ya, beliau di depan laptop ataupun layar. Jadi bukan tangkap layar ya. Tetapi ada foto selfie atau apa begitu yang memang terlihat beliau sedang mengajar. Dan nanti untuk yang offline pun sama. Jadi nanti PIC kelas yang memastikan itu dan merekam, lalu mengirim ke sharing folder yang sudah disiapkan oleh tim MBKM. Karena pengisian logbook nanti ditentukan oleh pusat. Tanggal sekian sampai tanggal sekian pengisian logbook gitu. Yang ditagi dosen loh Bapak Ibu. Tapi karena kita punya PIC ya, yang sudah kita persiapkan, nah itu kita percayakan seperti itu. Nanti kita latihkan. Demikian Ibu Parah. Baik, terima kasih Ibu Ernie. Ya. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Mbak Ida. Saya menyampaikan pertanyaan. Ya, Pak Deardo, suara saya jelas kah? Sudah-sudah jelas, Bu. Baik, terima kasih. Mungkin menyambung dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ernie, kan kita memberikan RPS kita kepada praktisi. Nah, supaya tahu saja nih Ibu Ernie, kan di setiap pertemuan itu ada tujuan dan sebagainya. Apakah praktisi itu harus mengikuti apa yang kita tuliskan di RKK itu, ataukah mereka sebetulnya diberi kebebasan juga untuk memberikan hal-hal yang lain di luar dari yang sudah kita tentukan pada setiap pertemuan. Kira-kira seperti itu. Supaya nanti jangan salah nih menyimpang misalnya dari tujuan tadi mungkin ada lanjutannya dari yang ditanyakan oleh Ibu Mika. Terima kasih, Pak Deardo. Baik, terima kasih, Bu Masda, pertanyaannya. Nah, mungkin boleh langsung ditanggap, Bu Ernie, terkait apakah praktisi boleh menyampaikan materi ya, Bu Masda ya, sesuai dengan yang ingin ditambahkan oleh mereka, atau harus mengikuti istilahnya TOR yang sudah kita buat. Silahkan, Bu Ernie. Bisa saya tangkap, Pak, sama pertanyaan dari praktisi yang lalu, bahwa Bapak Ibu, para praktisi itu bukan dosen ya? Kalau kita kasih RPS juga dia bingung tuh. Ini apa sih sub-CPMK? Ini apa nih, bagian-bagian kan gitu ya? Oleh karena itu, Bapak Ibu, mohon ngopi-ngopi cantik dulu secara online gitu ya. Ngopi cantik secara online. Gimana ya, Bu Farah ya? Bisa diskusi dulu secara online atau offline menjelaskan bahwa kelas ini adalah tentang mencapainya seperti ini. Tetapi, Bapak Ibu, kita jangan terpaku kepada materi, tapi kita akan menggali sebanyak mungkin dari apa yang menjadi pengalaman para CEO tersebut. Contoh seperti saya waktu itu kelas kewirausahaan ya, malah si praktisi memberi tantangan dan kasih modal langsung kepada mahasiswa saya. Waduh, seneng banget. Sampai dari kelas lain yang tidak kelas yang saya daftarkan mau bergabung karena ada challenge. Di samping dia memberikan mata kuliah sesuai dengan yang kami diskusikan, Pak, tolong mahasiswa itu, Pak, mental mindsetnya begini, Pak. Tolong mahasiswa itu bagaimana ya? Supaya nggak takut memulai gitu ya. Akhirnya Bapak itu di samping memberi materi, beliau memberi challenge dan memberi modal langsung ke rekening mahasiswa dan selesai kelas kolaborasi itu dituntut adalah seperti proyek-proyek kecil seperti itu. Dan ternyata sangat senang sekali mahasiswa, Bu. Berapalah itu mungkin buat CEO ya, tapi sudah membakar sekali semangat. Jadi tidak harus sekaku seperti itu. Misalnya, PPT saya, saya kasih. RPS saya, saya kasih. Ternyata dia kasih yang lebih hebat dari apa yang saya bikin. Ini pengalaman saya di Swiss dengan mahasiswa-mahasiswa di Swiss. Ah, RPS, Bu Ernie nggak ada apa-apanya. Eh, RPS, apa? PPT saya nggak ada apa-apanya. Justru saya banyak belajar dari beliau. Seperti itu, Bu. Jadi tidak kaku ya, Bu. Bye, Bu Ernie. Terima kasih. Jadi kalau misalnya ada aplikasi-aplikasi translate atau translator yang memang yang wow, yang belum ada kita pernah tahu, dia simulasikan. Aduh, keren lah itu ya. Begitu kira-kira. Begitu, Bu, ya. Terima kasih, Bu Ernie. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu Besen, ada yang ingin memberikan pertanyaan? Saya yang bertanya lagi bolehkah? Dipersilahkan, Bu Ernie. Apakah dosen perlu hadir pada saat praktisi mengajar? Terima kasih. Baik, Bu Ernie. Saya boleh ditambahkan, Bu Ernie. Ya, kalau peraturannya tidak ada tertulis bahwa dosen harus stand by juga di situ. Tapi kalau saya, pengalaman ya, Bu, ya. Pengalaman saya, biasanya di awal saya menyapa, adik-adik, pengalaman begini dan seterusnya. Di akhir juga saya masuk lagi. Nah, itulah ceritanya ya. Sementara di sisi lain saya cukup menyimak dengan tutup kamera. Itu yang saya, Bu. Karena memang yang diminta di logbook juga begitu. Lima menit di awal. Lima menit apa? Sepuluh menit ya, Pak Rafki. Dan di akhir. Dan presensi. Seperti itu. Tapi percayalah, Bapak Ibu, rekamannya itu sangat detail. Karena kita diminta untuk merekam secara penuh. Tapi tidak untuk dikirim ke sana, Bu. Tidak. Hanya untuk monef saja. Monef. Seperti itu. Yang kirimkan ke sana yang tadi saya katakan. Di awal, di akhir, jamnya. Dan juga presensi. Seperti itu. Mungkin sekaligus kali ya, Pak Rafki. Kalau mau kita simulasikan yang. Atau contoh-contoh yang kemarin yang sudah mengisi logbook. Seperti apa gitu, Pak. Boleh ya. Sambil ya, Bapak Ibu ya. Mumpung sudah berapa ini mahasiswa 20. Eh, mahasiswa. Bapak Ibu dosen sudah ada 23. Mungkin bisa lebih melihat lagi gitu. Seperti itu. Boleh, Pak Rafki? Gimana, Bu? Itu yang Rekaman Video shoot untuk Itu loh, Pak. Oh, bentar, Bu. Saya buka dulu. Iya. Sambil video disiarkan. Iya. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan. Dipersilakan. Iya. Ibu. Izin, Bu. Tanya boleh. Sudah, Ibu. Sudah. Boleh. Izin, Bapak Ibu. Selamat sore. Saya akan menjelaskan mekanisme. Ini lebih ke teknis ke PIC kelas sih, Bapak Ibu. Tapi, Bapak Ibu harus mengerti juga alurnya. Jadi, ini bakal ngebantu sih praktisinya juga. Buat laporan di logbook. Jadi, kita bikin sistem namanya Google Drive. Jadi, nanti dari MBKM sendiri bikin satu link. Jadi, PIC kelas Bapak Ibu itu bisa mengakses link tersebut. Jadi, PIC kelas Bu Faradiba bisa melihat PIC kelas Bu Mazda. Jadi, kita buat folder masing-masing. Misalkan saya contoh kelasnya Pak Aposan. Nah, nanti ini PIC-nya yang ngatur. Sebenarnya kan ini ibarat folder secara awan. Jadi, serapih mungkin PIC kelasnya. Jadi, kelas Bu Evi, kesehatan. Ada pertemuan 7, 6, 5, 4. Pokoknya secara arsip digitalnya rapih. Nah, dia ada presensi, record zoom, dokumentasi praktisi. Nah, ini contoh. Kalau Bapak Ibu lihat. Nah, ini kalau lebih enak sih dipotohin. Ada tanggalnya, screenshot. Nah, ini kelihatan ada tanggalnya nih. Kalau screenshot di layar. Jadi, ada dua yang Bu Ernie tadi jelaskan ya Bu. Yang satu bukan takap layar saja. Tapi foto di ruangan. Nah, mungkin... Nge-like ya? Halo, masih nge-like ya? Ya, sudah tertentu. Oke. Jadi, yang tadi Bu Ernie jelaskan. Bapak Ibu. Jadi, ada dua tangkapan layar. Yang pertama, tangkapan layar secara digital. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau tanggalnya di klik pojok kanan tuh muncul. Tanggal. Jam. Nah, ini bisa jadi bukti kuat buat si praktisi ngajar. Yang kedua, misalkan Bapak Ibu praktisinya di ruangan. Di rumah bisa minta tolong keluarganya fotoin. Atau di kantor staffnya fotoin. Jadi, ada dua bentuk foto. Kalau yang ini secara online ya. Foto di ruangan sama foto secara aplikasi. Nah, kalau kelas offline. Kelas offline tuh banyak lebih... Farida. Eh, Bu Erita. Bu Erita. Bu Erita. Hybrid. Baik. Belum jawabkan sama PSI kelasnya. Jadi, saya sekarang matikan aja. Yang foto-fotonya, Pak, apa? Yang justru di layar adalah praktisinya ya, Bu Erita ya. Sementara mahasiswanya ada di kelas gitu. Seru juga ya. Kan pakai, apa namanya, di kelas. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat layar saya? Sudah terlihat, Bang? Oke. Jadi, pertama yang pasti wajib dalam perkuliahan adalah presensi kelas. Yang kedua, dokumentasi berupa foto saat praktisi mengajar kelas offline. Nah, PSI kelasnya emang tugasnya lebih berbeda dari teman-teman yang lain. Malah keluhannya mereka kemarin pas monef. Pak, saya karena jadi PSI kelas, jadi malah ketinggalan mata kuliah. Saya disuruh praktisinya foto dari angles ini, angles itu. Nah, mungkin Bapak Ibu dari awal bisa dikasih tahu kepada PSI kelasnya, yaudah foto secukupnya aja. Abis itu kuliah gitu. Jangan ada kecemburuan lah, kok Pak saya jadi sedikit nih dapet materinya gitu. Untuk tangkapan layar di awal dan di akhir aja. Bisa, jadi nggak harus selama 20 menit ngerekam terus, jangan. Yang ketiga adalah dokumentasi full body. Yang kayak tadi, foto di ruangan. Yang keempat adalah rekaman kuliah jika online. Nah, ini rekaman 5 menit ya, Bu Yarnia? 5 menit ya, ya. Di awal aja. Terus, simpan materi praktisi. Nah, ini berguna buat Bapak Ibu, PPT, modul, dan sebagainya. Sebenarnya, ide dasar ini adalah rapih secara digital saja, Bapak Ibu. Jadi, kalau udah buat Bapak Ibu akses, praktisi akses, kita fasilitasin dari MBKM. Sudah gue, Yarni? Ya. Terima kasih, Bapak Ibu. Saya tambahkan sedikit, kalau yang offline, berjalan seperti biasa ya, Bapak Ibu, namun difoto. Nanti PIC kelas yang memfoto. Direkam pun 5 menit di awal, 5 menit di akhir saja. Jadi, tidak menjadi sesuatu. Tapi biasanya sih seru juga gitu, karena asik ya, Bu Erita ya. Baik. Baik. Demikian. Ada lagi, Bapak Ibu? Selamat bergabung, Pak. Oh ya, Bu Erita. Bu Erita, Jin. Terkait tadi, satu, kalau praktisi yang psikolog klinis itu kan dia dicempaka putih. Tapi karena dia pegawai DKI kan tuh jam kerjanya nggak bisa. Nah, lalu dimitanya hari Sabtu. Jadi, ya harus sadir juga hari Sabtu gitu kan Bu Erita membuka. Itu enam kali pertemuan ya, nggak bisa dia. Apa ya, kan kalau pegawai PMDADK itu kan jam 5 ya. Jam 5 saya bilang kalau 2 jam, jam 7 udah kemalaman pulang anak-anak saya. Saya bilang gitu. Bagaimana buah hari Sabtu ya gitu ya. Udahlah, kalau tidak mau ya berkorban dikit lah. Eh berdikit, udah banyak lah itu ya. Nah, yang kedua, terkait yang kedua, yang tadi dari Kalimantan. Kemarin itu kan kita pakai Teams ya. Jadi, ada kendalanya. Mungkin pakai Jum saja nanti kami pun akan berikan jadwal. Perpilihannya nanti kan kami berikan ke Pak Rapki atau Pak Deardo gitu. Maksudnya jam berapa kami, tanggal berapa gitu. Jadi, supaya Jumnya itu bisa kami gunakan. Kalau Teams itu, banyak kali kendalanya. Jadi, terbuang waktu gitu ya kan untuk Teams itu hilang timbul. Mungkin kita gunakan Jum saja supaya bisa berjalan lancar. Mungkin itu saja kalau dari saya, karena udah pengalaman ya di PM2. Ya, makasih. Iya. Namun ada lagi Bu, kalau memang mau berkenan, bisa hari Sabtu itu dijadikan dua kali pertemuan, Bu. Oh, jadi boleh gitu ya. Iya, jadi mungkin jam sekian. Yang penting satu pertemuan itu dua jam. Jadi, itu tetam. Karena kita kan tidak bisa menyiasati waktu ya teman-teman ya Bapak Ibu ya. Jadi, nanti misalnya dilaporkan ke kita, di ibu-ibu sampaikan ke kami, hari Sabtu, jam pertamanya itu jam berapa sampai jam berapa tutup kelas. Baru mulai lagi rehat, mulai lagi. Jadi, setiap kali saja selesai. Oke, baik. Jadi, artinya yang penting, berarti kan 4 jam ya. Cuma tadi 2 jam, rehat dulu. Nanti ini lagi. Pelaporannya pasti beda lah ya. Maksudnya, 1 hari itu tapi udah 2 kali pertemuan. Yang penting dari koordinator PT udah asesi gitu ya. Ya, baik. Ya, makasih Bu Ermi. Iya. Tolong diluarkan teman-teman yang lain ya, Bu Erita. Baik, mungkin selanjutnya. Apakah masih ada Bapak Ibu yang bertanya? Mungkin menyampaikan saran juga. Diperbolehkan. Kalau izin, Pak. Bukan suaranya terdengar, Pak. Iya, Pak Taat. Mungkin lagi sedikit kecil. Halo, apakah terdengar? Terdengar, Pak. Oh, iya. Ini mau nanya apakah ada, kalau misalkan praktisi menggunakan PowerPoint, apakah ada logo-logo yang harus ditampilkan di PowerPoint-nya gitu? Misalkan logo sah, logo praktisi mengajar atau logo apa kayak gitu. Iya, yang pasti logo uki dan praktisi mengajar, Pak. Logo uki, praktisi mengajar, di Stek Dikti, kampus merdeka, begitu. Dan logo perusahaan beliau, kalau boleh, kalau tidak juga tidak. Seperti ini, uki unggul. Seperti itu, Pak. Tapi tidak terlalu, aku tidak. Tidak terlalu diperhatikan ya, Bu. Tidak, tidak. Tapi boleh disarankan. Seperti praktisi saya yang lalukan, dia sambil mempromosikan CEO-nya loh. Apa? Perusahaannya, Pak. Sehingga begitu selesai perkuliahan, Pak, lima mahasiswa kami langsung magang, Pak, di tempat beliau. Aduh, dia bilang, Ibu Ernie, saya dapat uang, Bu. Katanya, sudah magang ini dikontrak lima bulan. Itu kami senang sekali, Pak. Itu salah satu multiplier efeknya. Selain luaran itu, kita senang sekali. Terus mahasiswa yang diajak ke kimia pharma atau ke mana itu ya, aduh, mereka senang sekali. Karena dia bilang, aduh, kalau begini mah kita senang belajar kimia biologi, Bu. Ternyata nggak sesusah yang dibayangkan, gitu. Jadi, seperti itu. Jadi, ada semangat lain yang di luar dari knowledge saja, gitu. Gitu ya, Pak Taat. Baik, baik. Terima kasih. Mungkin ada terbalik lagi. Seperti praktisinya, Bu. Bu, siapa ya yang dari komunikasi? Beliau tinggal di Jepang, tapi kebetulan datang ke Indonesia. Dia bilang, saya mau datang ke Uki. Dan dia bilang, loh, saya berbeda dengan yang di image saya dengan Uki yang saya lihat. Wow, gitu. Bangga juga sih, Bapak Ibu. Senang, gitu. Iya. Kira-kira begitu. Ternyata Uki masih perlu meninggikan image-nya. Iya, begitu. Iya, Pak Taat. Selanjutnya, apakah ada lagi dari Bapak Ibu dosen yang bertanya? Di sini ada Ibu Nurul, ya? Waktu itu saya yang bertelepon juga dengan Ibu Nurul Mahmuda dari Balikpapan. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bu? Oh iya, mungkin di sana sudah sore. Bapak Ibu, para dosen, jangan khawatir. Kami juga nanti akan mengadakan pertemuan online dengan seluruh praktisi. Tentunya Bapak Ibu juga sudah mulai menjalin komunikasi. Karena pertemuan berikutnya praktisi beserta dosennya. Nanti kita akan adakan pertemuan online. Nah, pada saat opening ceremony juga nanti kita akan mengundang praktisi yang memang kebetulan berkenan hadir, apalagi yang di Jabodetabek. Pengalaman yang kemarin dari mana, Pak? Yang Ibu praktisinya Pak Haposan yang datang dari Semarang. Coba, luar biasa datang. Kita, wah, padahal kita nggak ongkosi, nggak apa, tapi beliau senang hadir. Dua hari ya, senang banget. Beliau senang datang ke UQI dari Semarang. Seperti itu, excited-nya yang lalu. Baik, Pak Diardo ada lagi? Ibu Meta? Bu Nanim? Pak Thompson? Cukup, Bu. Cukup. Dari Pak Thompson cukup? Cukup, Bu. Masih dengar-dengar aja. Belum ini mudah-mudahan nanti bisa paham. Baik, Pak Thompson. Baik, sudah hampir semua saya pikir, Pak. Iya, sepertinya sudah tidak ada. Kalau Bu Edita, Mas, sudah menyatu. Seru ya, Bu. Kan ini, Bu, apa ya, saya bersama-sama dengan dosen praktisinya. Jadi kita punya pengalaman juga, kan materi pengalamannya yang memperkaya saya juga. Jadi senang hadir juga bersama-sama di kelas. Oh iya, Bapak Ibu, nanti SK-nya itu benar-benar ditandatangani oleh Dikti ya, Bapak Ibu ya. SK Bapak Ibu. Dan nanti kalau sertifikat kita akan terbitkan juga. Dan metadata Bapak Ibu, setiap kelas Bapak Ibu nanti akan masuk di Instagram-nya Dikti ya, Pak ya. Bapak Ibu ya. Jadi nanti apa yang terjadi di kelas Bapak Ibu, di sana itu rekre. Baik, sudah, Pak, ada lagi? Oh iya, ada yang tinggal, Pak. Boleh waktu lagi, Pak Diardo? Boleh, Ibu. Dan nanti, Bapak Ibu, kan sudah ada MOU UKI dengan Dikti. Kemudian MOA praktisi mengajar dengan UKI. Itu, lalu nanti di antara satu lagi IA, implementation of agreement, harus kita selesaikan sebelum perkuliahan dimulai. Nanti form-nya akan kami siapkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami arsir kuning tinggal diisi. Nah, kira-kira begitu. Untuk apa? Kepentingannya buat akreditasi prodi kita, Bapak Ibu, dan juga buat akreditasi perguruan tinggi. Seperti itu. Kami tidak diminta oleh Dikti, tetapi kita karena melengkapi itu kemarin, MOU, MOA, dan IA, kita malah menjadi contoh. Ini yang benar kalau memang, kalau perlu buat akreditasi. Jadi kami kirim nanti ya, Bapak Ibu, mohon dibantu untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak. Antara praktisi dengan kaprodinya, Bapak Ibu. Ada juga yang bilang, boleh enggak, Bu, antara praktisi dengan dosennya? Tapi sepertinya dengan kaprodinya saja, karena memang sangat implementatif di prodi. Bermanfaat buat prodi. Baik, saya kembalikan Pak Diardo. Terima kasih, Bu Ermi, atas informasi-nya. Ya, begitu penting ya, Bu. Nanti apa yang berkaitan akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nanti akan ditunggu ya, Bapak Ibu. Nanti kami akan menyerahkan template-nya ya, Bu Ermi, kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, jika sudah tidak ada lagi, mungkin kita akan tutup kegiatan kita ya, Bu Ermi. Dan mungkin jika ada pertanyaan, ada pertanyaan lagi yang mungkin saat ini belum muncul ya, belum kepikiran untuk ditanyakan, nanti bisa dipertemuan selanjutnya. Kami adakan pertemuan online lagi selanjutnya, dan juga bisa melalui grup chat yang sudah kita buat bersama-sama. Foto di akhir lagi, Pak. Ya, boleh, Ibu. Sebenarnya kita akan melakukan sesi dokumentasi yang kedua, sebelum kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini. Boleh kepada Ibu Meta, Ibu Nanil, Pak Taat mungkin suka memungkinkan ya, Ibu Maksa, Men Susen, Ibu Nurul, terus ada seorang rekan saya di itu, dari Ibu Serisna, Ibu Estalia, Bapak Iman, serta Pak Manogari jika memungkinkan, dimongkinkan kesediaannya untuk on-camp. Dalam Ababa Talia, Pak Raffi, mohon bantuan untuk screenshot. Kita akan melakukan dua pose yang pertama tenyum di kamera, yang saya akan hitung. Satu, dua, tiga. Dan untuk pose selanjutnya, kita akan kembali melakukan pose uki unggul. Saya akan mulai berhitung. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu Sio. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, kita menutup dalam doa, karena tadi sudah kita menutup dalam doa. Mungkin boleh kesedihan hati Pak Rony untuk memimpin kita dalam doa menutup. Ya, mari Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada saat siang sore hari ini. Bapak kami bersyukur untuk kebaikanmu Tuhan, Kau yang memberkati kami di dalam pertemuan untuk sosialisasi ataupun pengarahan untuk praktisi mengajar angkatan ketiga, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Kiranya Tuhan yang menuntun kami untuk kami dapat melakukannya bersama dengan kolaborasi yang sudah ditentukan, bersama dengan praktisi, kiranya Tuhan yang memberkati. Agar mahasiswamu Tuhan boleh menerima materi, ilmu, bahkan pengalaman-pengalaman dari para praktisi. Tuhan memberkati untuk Bu Erni bersama tim MBKM yang ada di Indonesia, Uki, kiranya Tuhan yang menuntun, memberikan hikmat agar senantiasa ya Tuhan, praktisi mengajar di Uki ini, semakin mendapatkan kelas kolaborasi yang semakin bertambah. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak, dan kalau kami akan kembali ke tugas, pekerjaan, bahkan ke rumah masing-masing, kiranya Tuhan yang menuntun, menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juru selamat kami yang hidup, kami doa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Rony sudah menutup kita dalam doa, dan begini berakhir sudah kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih. Belumnya kami ucapkan atas kemudian waktunya, dari Bapak Ibu dosen sekalian, untuk menghadiri kegiatan kita. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu, di pertemuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. In live ya. Terima kasih. In live. Pak Raffi, Pak Diardo, Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Lona, Pak Lona, Pak Tansun, Pak Sama Pak. Pak Ingin Pak Diardo, tetap dikirim presensinya di grup ya, karena kan akan kita laporkan. Ya, baik-baik. Sampai ketemu semua, Bumiya, Gunanin Terima kasih, Mbak Susen Terima kasih, Gunanin Mbak Susen, cantik banget Terima kasih, Pak Tongson Ibu Nurul, terima kasih Salam balik papan Ijin ya